Badai Laut Selatan Jilid 12 Pujo melihat bayangan merah sapu tangan ini, cepat menahan napas, lalu mengerahkan hawa bakti meniup dari mulutnya, dibarengi tangan kirinya menyempok dari depan. Lima jari tangannya berkembang menyambut sapu tangan merah dan Bereit tanda seru pecahlah kain merah itu, pecah dan hangus lalu hancur, tidak kuat senjata mucijat yang beracun itu bertemu dengan hawa pukulan petit nogo yang dilancarkan tangan kiri Pujo. Dalam kaget dan marahnya, wisang jiwa menggerakkan sarpo ke noko yang melecut dan ujungnya bagaikan paru elang mi matuk ubun-ubun kepala Pujo. Celakalah Pujo jika serangan ini mengenai sasaran. Tentu ubun-ubun kepalanya akan pecah. Akan tetapi ketika tadi menghancurkan senjata kain merah lawan, Pujo sudah siap sedia, sudah dapat menduga bahwa tentu wisang jiwa akan menyusul dengan serangan susulan yang menggunakan cambuknya. Maka giranglah hatinya melihat lawannya marah dan tidak sabar, karena makin marah dan tidak sabar keadaan seorang lawan, makin mudah diatasi. Melihat datangnya lecutan cambuk, ia tidak menangkis dengan kerisnya karena maklum bahwa tangkisan tidak dapat mengalahkan lawan. Secepat kilat tangan kirinya bergerak ke atas dan di lain detik, ujung cambuk itu sudah terjepit jari-jari tangan kirinya yang masih mengerahkan Aji Petit Nogo. Cap sekali terjepit, ujung cambuk itu tak mungkin dapat terlepas lagi. Wisang jiwa makin kaget, akan tetapi selagi ia berusaha menarik cambuknya, ujung keris Banuilis dengan tak tersangka-sangka telah meluncur ke depan dan telah menusuk pergelangan tangan kanannya. Wisang jiwa berseru kaget, terpaksa mengelak, namun masih ada ujung keris melukai pangkal ibu jari tangan kanannya. Rasanya rimi buat ia terpaksa melepaskan gagang cambuk dan saking marah melihat cambuknya terampas ia mengirim tendangan kilat sekenanya. Tendangan memang berhasil mengenai paha kiri pujo, akan tetapi pada saat itu, lehernya terpukul oleh tangan kanan pujo yang sudah membalikan kerisnya sehingga bukan macu keris yang menusuk leher, melainkan gagang keris yang keras. Wisang jiwa mengeluh dan roboh terguling, matanya berkunang-kunang. Aduh, mati aku tanda seru ia mengeluh dan sebuah tendangan keras yang mengenai pangkal telinganya mim buat ia tak dapat mengeluh lagi dan tidak ingat apa-apa. Akan tetapi Wisang jiwa tidak mati, atau setidaknya belum mati ketika ia siuman kembali. Ia sadar dan mendapatkan dirinya berdiri bersandarkan batang pohon dalam keadaan terikat rat-rat pada batang pohon dengan kedua lengannya ditelikung ke belakang. Bahkan bagian lehernya pun dikalungi tambang yang ternyata adalah cambuknya sendiri, cambuk sarpok kenoko. Ketika berusaha meronta, ia merasa sakit-sakit pada lengannya dan lehernya makin tercekik, maka ia tidak lagi meronta dan mi mandang kepada musuhnya yang berdiri di depannya, mi mandangnya sambil tersenyum-senyuran, senyum iblis. Pujo, aku sudah kalah. Kenapa engkau tidak mim bunuhku saja? Untuk apa mesti mengikatku di sini untuk apa? Terlalu enak kalau kau dibunuh begitu saja heem-em, Pujo. Begitu benci kah engkau kepadaku? Memang aku pernah mengganggumu ketika kau dan istrimu bertapa di Guhasiluman, akan tetapi pembalasanmu sungguh keterlaluan. Aku hanya merobohkan kau dan istrimu, karena hatiku panas disebabkan engkau dahulu tidak ikut mim pertahankan selopenangket dari serabuan bala tentara Mataram. Akan tetapi, hanya sampai di situ saja perbuatanku. Setelah engkau dan istrimu roboh karena, heem, terus terang saja, karena akalku, aku lalu pergi meninggalkan Guha. Akan tetapi pembalasanmu sungguh berlebihan. Kau menyebus lo penangkep, mim bunuh banyak pengawal bahkan hampir mim bunuh ayahku, kemudian kau mim perkosa Roro Luhipto Adiku, menculik kemudian mim perkosa isteriku, dan mim bawa pergi puteraku. Dan kau masih belum puas dengan perbuatan-perbuatan keji itu. Pujo, apakah kau sudah menjati gila, ataukah kau berubah menjadi iblis? Tentu saja makin panas dan marah hati Pujo mendengar ini. Ia tertawa bergelak. Hahaha. Tiada manusia di dunia ini yang suka mengakui akan kesalahannya. Apalagi manusia macam engkau, Wisang Jiwo. Karena banyaknya manusia macam engkau inilah maka dunia ini mencati makin kotor dan makin keruh, karena itu sebaiknya orang macam engkau ini dibasmi habis. Memang semula aku hendak mim perkosa istrimu diguha, hendak ku lakukan persis seperti yang kau lakukan terhadap istriku. Sayang aku bukan manusia macam engkau sehingga aku tak sanggup melakukan hal itu. Ocehanmu tentang mim perkosa istrimu dan adikmu boleh saja kau keluarkan, akan tetapi aku sama sekali tidak melakukan hal itu. Andai kata ada orang lain mim lakukan hal itu, sudah menjadi bagianmu, karena hukum karma takkan mim lepaskan korbannya. Tentang anakmu, Hahaha. Kau tunggu saja, aku sengaja mendidik dia untuk mim bunuhmu, Wisang Jiwo. Wisang Jiwo terpekik ngeri, mukanya pucat. Maklumnya apa yang akan dilakukan Pujo. Agaknya putranya itu dipelihara dan dididik Pujo dan ditanamkan dalam em jiwa anaknya itu bahwa dia adalah musuh anaknya sendiri, dan setelah sekarang ia menjadi tawanan, agaknya Pujo menanti datangnya anak itu untuk turun tangan mim bunuhnya. Inilah sebabnya mengapa ia diikat rat-rat pada pohon agar supaya tidak dapat melawan jika anak itu turun tangan. Tadinya ia merasa heran mengapa dia yang sudah kalah masih harus diikat, padahal kalau Pujo hendak mim bunuhnya, adalah amat mudah. Pujo, ku minta kepadamu demi dewata yang agung lekas bunuh saja padaku agar punah sudah perhitungan kita. Akan tetapi, kau kembalikan putraku ke kadipatan, ia mei mohon, mukanya masih pucat sekali. Pujo tersenyum, tangan kirinya mencengkeram baju dekat pundak, tangan kanannya mencengkeram keris ban wilis. Keparat, sekarang kau ada muka untuk minta-minta? Kau tidak ingat betapa aku hampir gila mengingat akan kebiadabanmu terhadap istriku dahulu? Hem, seluruh urat syaraf di tubuhku mendesak agar ku cincang tubuhmu sekarang juga dengan keris ini. Akan tetapi terlampau enak bagimu, wisang jiwo, terlampau enak dan terlalu lekas mampus. Kau tunggulah tanda seru. Engkau laki-laki perusak wanita, mengandalkan kedudukan, harta benda dan wajah tampan. Bagaimana kalau ku buntungkan saja hidungmu? Dan kedua telingamu. Bagaimana kalau kurajang mukamu sehingga kelak setiap orang wanita yang memandang mukamu, biar nenek-nenek sekalipun, akan muntah karena jijik dan muak gelora dendam. Mim buat pujo bicara seperti orang tidak waras lagi pikirannya, matanya merah dan mukanya menjadi buas sehingga wisang jiwo makin pucat dan ngeri. Biarpun wisang jiwo merasa tidak pernah mim perkosa istri pujo, namun mulailah ia menyesali perbuatan-perbuatannya yang lalu. Memang banyak sudah ia merusaka anak istri orang dan inilah agaknya buah daripada perbuatannya, atau hukum karma daripada semua perbuatannya itu. Ia merasa ngeri karena tahu bahwa dalam keadaan murka seperti itu bukan tidak mungkin pujo milaksanakan ancamannya yang menyeramkan. Ketika keris di tangan pujo menggigil dan sudah terangkat, wisang jiwo meramkan matanya dan kakang mas pujo tanda seru keris itu tertahan dan pujo mencengkeram baju wisang jiwo makin neret saking kagetnya. Wisang jiwo juga mim buka matanya dan melihat seorang wanita cantik jelita datang berlari seperti terbang cepatnya. Wisang jiwo terkejut bukan main karena wanita itu bukan lain adalah karti kosari. Karti kosari yang lebih cantik menarik daripada dahulu, akan tetapi karti kosari dengan sepasang metu yang bersinar-sinar penuh denda emi mandang kepadanya. Kakang mas pujo, biarlah aku yang mim balas jahana em terkutuk ini seru karti kosari girang ketika ia sudah tiba di tempat itu. Pujo masih tak mampu mengeluarkan kata-kata, bahkan kedua kakinya menggigil ketika ia mim mandang kepada istrinya, hatinya penuh keharuan, penuh penyesalan, penuh rindu. Munculnya karti kosari di saat ia berhasil menangkap musuh besar ini sungguh-sungguh tak pernah ia sangka. Ia hanya mim mandang wajah istrinya itu tanpa berkedip, mukanya pucat dan ketika mendengar permintaan karti kosari, ia tidak dapat menjawab, hanya melangkah mundur dan mim mandang seperti orang mimpi. Dengan gerakan ringan dan cepat sekali sehingga amat mengherankan hati pujo yang maklum bahwa istrinya dahulu tidaklah secepat itu gerakannya, karti kosari mi loncat ke depan wisang jiwo yang mi mandangnya dengan mata terbelalak. Sinar metu karti kosari penuh kebencian menyala-nyala dan kedua tangannya bergerak ke depan. Plak-plak-plak-plak empat kali tangannya menampar kedua pipi. Wisang jiwo merintih biarpun ia telah sekuat tenaga menahan sakit. Ternyata kulit pipinya hancur oleh tamparan itu dan penuh darah saking hebatnya tamparan telapak tangan karti kosari. Manusia berhati binatang. Anjing busuk hinajeni karti kosari mi maki dengan metu berapi-api. Aku akan merobek dadamu, akan ku keluarkan jantungmu, ku minum darahmu. Akan tetapi lebih dulu akan ku cokel kedua metu mui sang jiwo merasa ngeri. Menghadapi wanita ini kiranya lebih mengerikan daripada menghadapi kemarahan pujo tadi. Akan tetapi ia membesarkan hatinya dan memaksa senyum biarpun kedua pipinya merasa ngeri kalau digerakan, lalu berkata lemah, kalian pengecut-pengecut boleh melakukan kepada apa saja kepada orang yang terikat tak mampu mimbalas bedebah. Kau masih berani bicara begitu? Tak ingat akan perbuatanmu sendiri dahulu. Kau kira aku takut kepadamu jika kau terlepas? Cih, tak tahu malu. Boleh kau ku lepaskan, biar lebih enak aku menghajarmu. Setelah berkata demikian, karti kosari merenggut dengan kedua tangannya ke arah tambang yang mengikat tangan dan dada wi sang jiwo. Hebat sekali kepandayan wanita ini sekarang, sekali renggut saja tali-tali yang kuat itu putus semua. Setelah kedua tangannya bebas, wi sang jiwo cepat mi lepaskan cambuk sarpo kenoko yang melilit leharnya. Ia merasa betapa kedua pergelangan tangannya sakit-sakit setelah terlepas daripada belenggu, dan hampir sukar digerakan karena darahnya tidak lancar jalannya. Karena itu, ia lalu mi mencet-mencet kedua pergelangan tangannya untuk mi memperlancar jalan darahnya. Karti kosari berdiri menanti sambil mi mandang dengan senyum mengejeka, sama sekali tidak takut mi lihat musuhnya bebas dan sudah memegang sebatang cambuk. Akan tetapi ketika ia melihat ke arah jari-jari tangan yang bergerak-gerak mi mencet-mencet pergelangan tangan itu, tiba-tiba ia menjat-ipucat, menjerit lirih dan tubuhnya terhuyung-huyung hendak roboh. Pujo kaget sekali dan cepat ia merangkul pundak istrinya agar tidak sampai jatuh. Mendapatkan kesempatan ini, wisang jiwa yang tahu bahwa nyawanya di tepi jurang kematian itu lalu melarikan diri. Pujo mencet-i marah dan melepaskan rangkulannya dan pundak karti kosari sambil mi membentak. Jahanam busuk hendak lari kemana? Akan tetapi sebelum ia sempat meloncat dan mengejar, lengannya dipegang karti kosari yang mencegahnya. Pujo kaget dan heran, menoleh dan mi mandang dengan kening berkerut. Jangan kejar dia tanda seru mengapa? Aku harus bunuh dia karti kosari menggeleng kepala dan wajah yang ayu itu nampak kecewa. Bukan dia, ah, bukan dia titik. Nimas Sari, apa maksudmu Pujomi megang pundak istrinya dan menatap wajah yang sudah bertahun-tahun ia rindukan ini? Bukan dia orangnya, ah, selama bertahun-tahun ini aku menjatuhkan dendam kepada orang yang sama sekali tidak berdosa, dan agaknya engkau juga, kakang Mas Pujo. Aduh, makin payah penanggungannya kalau begini karti kosari merenggutkan tangannya yang dipegang suaminya, dan mim banting-banting kakinya dengan marah. Tergetar hati Pujo menyaksikan ini. Terbayang depan matanya betapa dahulu istrinya juga mimanting-banting kakinya kalau sedang marah-marah dalam kemanjaan. Akan tetapi sekarang lenyaplah sikap manja itu, dan kemarahannya benar-benar tidak dibuat-buat. Sari, apa maksudmu? Kau bilang bahwa bukan wisang jiwa orangnya. Bukan dia musuh kita adalah M. Suara Pujo terkandung kegetiran dan kepahitan, bahkan terbayang keraguan dan kecurigaan. Selama sepuluh tahun bertapa ini, perasaan karti kosari peka sekali maka cepat Yami membalikan tubuh menoleh, menatap wajah suaminya dengan pandang mati seakan-akan menembus jantung Pujo. Kau-kau masih tak berubah. Kau laki-laki penuh cemburu. Kau menyangka aku sengaja melindungi dia, bukan? Selaka merah wajah Pujo. Ingin Yami mukul mukanya sendiri. Sari, memang tak dapat disangkalnya, ada perasaan dan dugaan demikian itu tadi menyelinap dalam benaknya. Ia menunduk, lalu tiba-tiba ia menjatuhkan diri berlutut di depan istrinya. Nimas Sari, istriku jangan kau mikmandangku seperti itu, ah, istriku, kau tidak tahu betapa hebat kesengsaraanku selama sepuluh tahun ini. Karti kosari, kau kembalilah kepadaku, Nimas. Nimas Sari, jangan kau tinggalkan aku lagi. Aku percaya kepadamu, biarlah Dewata menghancur leburkan diriku kalau aku tak percaya kepadamu. Aku cinta padamu, Nimas, dan aku tidak sanggup hidup jauh daripadamu. Marilah, Nimas, mari kita bangun kembali rumah tangga kita. Tidakkah tanda seru? Tidak, kakang Mas Pujo. Belum tiba saatnya Nimas Sari, tega benarkah engkau membiarkan aku hidup merana seperti orang gila. Tidak kasihan kah engkau kepadaku. Tanda tanya kakang Mas Pujo, coba kau ingat-ingat, alangkah serupa keadaan kita sekarang ini dengan sepuluh tahun yang lalu di dalam guha. Hanya akulah waktu itu yang mimohon-mohon akan tetapi engkau yang mimbalas dengan penghinaan dan fitnahan keji. Aduh, Nimas, ampunkahlah aku. Ketika itu aku gila oleh malapetaka yang menimpa kita, aku gila dan tetap bersikap tidak adil kepadamu, Nimas. Namun kegilaanku itu telah kutebus dengan penderitaan hidup bertahun-tahun kau ampunkanlah aku, Nimas, dan marilah kita hidup bersama kembali. Mimbangun cinta kasih kita yang porak-poranda dilanda badai Nimas Sari. Aku selamanya tak pernah kehilangan cinta kasihku kepadamu dan aku tahu bahwa kau pun selalu mencintaiku, Nimas. Suara Pujo Mimela sekali. Melihat dia berlutut mengembangkan kedua lengan, dengan suara gemetar dan muka pucat, mata penuh permohonan, mulut seperti orang hendak menangis, hati siapa yang kuat menahan? Apalagi hati Kartiko Sari yang memang mencinta suaminya, serasa ditusuk-tusuk jarum rasa jantungnya. Ingin ia menjatuhkan diri berlutut, Mimbiarkan dirinya di dalam pelukan suaminya yang aman sentausa, membiarkan dirinya dibelai dan dicumbu laki-laki yang setiap malam ia rindukan dan impikan. Akan tetapi ia mengeraskan hatinya. Ia Mimbuang muka untuk menyembunyikan air matanya yang bercucuran Mimbasai pipi, tangan kirinya ia goyang-goyang perlahan, Kemudian berkatalah wanita ini dengan suara bercampur isat. Belum tiba waktunya, Kakang Mas. Engkau belum berhasil menghukum orang yang mendatangkan air dan sengsara kepada kita, bagaimana kau ada muka untuk mengajak aku kembali? Kakang Mas Pujo, sebelum kulihat dia yang telah merusak kebahagiaan kita itu menggelep tak tak bernyawa di depan kakiku, mana mungkin aku dapat kembali kepadamu? Tadinya ku sangka wisang jiwa orangnya ah, kiranya bukan dia, bukan dia suara Kartikosari kecewa sekali dan kini ia menangis betul-betul. Kalau begitu, siapakah, Nimas? Kau sungguh Mim bikin hatiku bingung. Bukan sekali-kali aku menyangka engkau Mim lindunginya, oh, sama sekali tidak. Akan tetapi, ketika itu, bukankah wisang jiwa si keparat yang bertempur dengan kita? Bukankah tidak ada orang lain terdapat di dalam Guha di Malem Jahanam itu? Maka betapa aku takkan heran dan bingung mendengar kau Mimastikan bahwa bukan dia orangnya yang menjadi musuh besar kita Kartikosari menghapus air matanya. Kini wajahnya menjadi beringas kembali, penuh kemarahan. Bukan dia Mimang? Kakang Mas Pujo, kau tidak tahu dan karena pada waktu itu engkau seperti gila karena cemburu, maka aku tidak sempat memberitahu. Sekarang ketahuilah bahwa biarpun pada waktu itu aku tidak berdaya karena terluka, namun aku masih berhasil mendatangkan cacat kepada si laknat terkutuk. Aku telah berhasil menggigit sampai putus sebagian daripada kelingking tangan kirinya, ia merabah-rabah ke dalam kembennya, mengeluarkan sebuah benda kecil dan melemparkannya kepada pujau yang masih berlutut di atas tanah. Inilah dia kelingking itu. Busuh kita sekarang tidak mempunyai jari kelingking pada tangan kirinya. Dan kulihat tuisang jiwa tadi masih lengkap jari tangannya, oleh karena itu tanpa ragu ku katakan bahwa bukan dia si jahana malah M itu. Nah, Kakang Mas, aku gerang mi lihat engkau masih haidup dan selamat serta sehat. Biarlah kita berpisah sekarang dan baru kita mungkin berkumpul lagi kalau sudah berhasil aku melihat musuh kita menggelepak tanpa nyawa di depan kakiku. Selama tinggal, Kang Mas Tanda Seru Kartiko Sari mi mandang suaminya penuh kasih sayang yang mesra untuk beberapa lamanya, kemudian ia mi embalikan diri sambil terisak dan lari dengan cepat sekali meninggalkan pujau. Pujau hanya mi bisikan nama istrinya, mukanya pucat dan matanya tertuju kepada benda kecil di depannya, sepotong jari kelingking yang sudah kering. Pikirannya berputar-putar mi buatnya nanar dan pening. Terang bukan wisang jiwa kalau begitu. Akan tetapi mengapa? Bagaimana? Siapa gerangan? Dan dia sudah mi malas kepada keluarga wisang jiwa. Dia sudah menculik Joko Wandiro. Ah, dia sudah bertindak terlalu jauh. Jadi wisang jiwa tidak berdosa? Siapakah dia yang mi lakukan perbuatan biadab di malam jahana M itu? Orang tanpa kelingking kiri? Tiba-tiba pujau meloncat berdiri, serasa pernah ia melihat orang yang tak berkelingking kiri. Akan tetapi lupa lagi ia di mana, dan lupa pula bila mana dan siapa. Ia mi bungkuk, mengambil benda mengerikan itu lalu menyimpannya dalam saku. Ketika ia mi mandang ke depan, bayangan Kartiko Sari telah lenyap. Betapapun juga, agak terhibur hatinya bahwa istrinya masih hidup, istrinya masih cantik jelita dan ia tahu dari pandang mata istrinya bahwa Kartiko Sari masih mencintanya, bahwa istrinya itu menanti se-MPAI musuh besar mereka itu terbalas, baru suka kembali kepadanya. Wajah pujau mulai tampak berseri, tidak seperti biasanya Muraem suram. Kini ada titik api menerangi wajahnya, titik api harapan yang mi buat hidupnya berarti. Dengan girang ia lalu berlutut dan menelungkup di atas tanah di tempat Kartiko Sari tadi berdiri. Di belai-belainya rumput hijau yang masih rebah terinjak kaki istrinya, diciuminya rumput itu penuh rindu sambil berbisik-bisik, Sari. Sari pujau sama sekali tidak pernah mimpi bahwa tak jauh dari situ, di tengah hutan, Kartiko Sari juga menangis sambil mimiluk batang pohon. Kartiko Sari menciumi tangannya yang tadi terpegang pujau sambil berbisik, Kak Kang Mas pujau kasihan kau, begitu kurus dan pucat, tapi cinta kasihmu belum bersih daripada cemburu, Kang Mas, sehingga tak berani aku bercerita tentang endang, huhuhuk. Kang Mas, bilakah kita dapat berkumpul kembali tanda tanya sampai lama wanita ini menangis, mimiluki batang pohon dan bersambat tarif menyebut-nyebut nama suaminya, kemudian baru ia pergi dengan cepat sekali. Hatinya pepat karena kini musuh besarnya menjadi teka-teki setelah ternyata bahwa wisang jiwa tidak buntung kelingkinya. Ia menduga-duga akan tetapi tetap saja tidak dapat menerka siapa gerangan laki-laki yang telah melakukan perbuatan diadap atas dirinya di Malem Jahana M. Dala M. Guha 10 tahun yang lalu itu. Kenyataan bahwa kakek tua renta yang rambut dan cambangnya sudah putih semua itu mimondong mereka dengan sikap hati-hati, yang wajahnya membayangkan keramahan dan larinya secepat terbang, membuat Joko Wandiro dan Endang Pati Broto akhirnya tidak meronta-ronta lagi dan mandah saja di bawah lari. Baik Endang Pati Broto maupun Joko Wandiro adalah anak-anak yang cerdik dan mereka dapat menduga bahwa kakek ini tentulah bukan orang yang mempunyai niat buruk terhadap mereka. Joko Wandiro pernah mendapat pesan ayahnya bahwa kalau ayahnya meninggalkannya, dia akan disuruh tinggal bersama seorang resi yang sakti Mandraguna, yaitu kakek gurunya sendiri yang kata ayahnya bernama resi Bargowo dan tinggal di tepi laut selatan sebelah barat. Kalau kakek gurunya itu seperti kakek ini saktinya, alangkah senang hatinya. Kakek, kami akan kau bawa kemana, kek akhirnya Joko Wandiro tak dapat menahan lagi hatinya dan bertanya. Kakek itu tertawa tanpa memperlambat larinya. Ku bawa ke tempat tinggalku, tetapi ayah akan mencari-cariku, kek. Dia kan kebingungan tidak tahu kemana aku kau bawa pergi, kata pula Joko Wandiro. Hehehe, biarlah, kelak juga kau akan bertemu kembali dengan ayahmu, kakek itu lari makin cepat lagi sehingga suara angin bertiup keras di telinga kedua orang anak itu. Kakek, kalau ibuku tahu kau menculiku, tentu kau akan dibunuh tiba-tiba Endang Pati Broto berkata, suaranya nyaring, penuhan camen. Hahaha, ibumu takkan berani membunuh aku, Ang Grendang Pati Broto mengerutkan keningnya. Ia seorang anak yang keras hati dan tidak mau kalah. Ia menganggap ibunya seorang yang paling sakti di dunia ini, masa tidak berani menghadapi kakek ini? Karena ibunya kalah tua barangkali? Kalau ibu tidak berani, aku juga punya kakek yang sakti, kau tentu akan dicekik katanya mendongkol. Namun kakek itu malah makin keras tertawa dan tidak menjawab. Sementara itu, diam-diam Joko Wandiro mim perhatikan gerak kaki kakek yang menggendongnya dan ia amatlah kagum. Kedua kaki kakek itu benar-benar seperti tidak menyentuh bumi, tidak ada suaranya namun amatlah cepat larinya, dan amat tinggi loncatannya, kek, kau hebat sekali. Akan tetapi belum tentu kakek akan dapat menangkan kakekku kata Joko Wandiro. Kakek guruku amat sakti, kakek gurumu. Siapa dia kakek guruku adalah? Guru. Ayahku. Bernama. Hersi Bargowo. Wah, bohong. Kau tidak tahu malu tiba-tiba Endang Pati Broto berteriak marah. Eh, eh, mengapa kau marah-marah dan mimaki orang Joko Wandiro menegur? Kau tak tahu malu. Hersi Bargowo adalah kakekku. Ayah ibuku adalah murid Hersi Bargowo yang tinggal di bayu ismu. Bagaimana kau berani mengaku aku sebagai kakek gurumu? Cih, tak bermalu kau yang tak tahu malu. Ayahku adalah murid terkasih Hersi Bargowo bohong kau yang bohong kek, turunkan aku. Biar ku hajar mulutnya yang lancang Endang Pati Broto marah-marah. Boleh kau coba tantang Joko Wandiro? Kakek itu tertawa, akan tetapi keningnya berkerut dan ia menggeleng-geleng kepalanya. Ia berhenti berlari, menurunkan Endang Pati Broto dan mimik yang muka yang ayu itu dalam kedua tangannya, memandangi penuh perhatian, kemudian berkata, kau imang anaknya, tak salah lagi. Cah Ayu, kau adalah cucuku. Ibumu, Kartiko Sari, adalah putri tunggal LKU, Endang Pati Broto yang sedang marah kepada Joko Wandiro itu kini terbelalak mimik mandang kakek itu. Wajah kakek yang menyeramkan dan menimbulkan rasa takut ini kah kakeknya? Siapakah engkau, kek aku bagawan Rukmoseto, cucuku? Ah, kalau begitu kau tak mungkin kakeku. Kakeku bernama Resi Bargowo hahaha, memang sepuluh tahun yang lalu namaku Resi Bargowo, akan tetapi sekarang julukanku bagawan Rukmoseto. Lihatlah, rambutku sudah putih semua. Cucuku yang manis, namamu siapakah namaku Endang Pati Broto, diam-diam kakek itu terkejut. Mengapa Kartiko Sari menemakan putrinya demikian? Rahasia apakah yang telah terjadi sehingga putrinya itu berpisah dari suaminya. Kemudian ia berpaling kepada Joko Wandiro dan mimik mandang tajam. Bocah ini pun sejak tadi mendengarkan dengan matlah, terbelalak. Tiada hentinya ia memperhatikan kakek ini dan menjati ragu-ragu. Jadi kakek inikah guru ayahnya? Melihat Joko Wandiro, bagawan Rukmoseto juga kagum. Anak ini bukan anak sembarangan dan sudah sepatutnya kalau menjadi cucu muridnya pula. Akan tetapi mengapa anak ini mengaku sebagai putra Pujo? Sering ia melihat dari jauh betapa, seperti Endang Pati Broto dilatih Kartiko Sari, anak laki-laki ini digembleng oleh Pujo secara hebat. Anak baik, sekarang tiba giliranmu. Kau anak siapa ayahku Pujo dan menurut tayah guru ayah bernama Resi Dargowo ia meragu. Bagawan Rukmoseto tersenyum, memang tidak keliru. Ayahmu itu muridku, Anger. Akulah kakek gurumu, mendengar ini, serta merta Joko Wandiro menjatuhkan diri berlutut dan menyembah. Makin girang hati kakek itu dan ia mengelus-elus kepala Joko Wandiro. Siapakah namamu, nak namaku Joko Wandiro, ayang, ayahmu bernama Pujo. Dan ibumu. Siapakah ibumu Joko Wandiro hanya menggeleng kepala. Tidakkah tahu, ayang. Ayah tidak pernah menceritakan tentang ibu, si kakek mengelus-elus jenggotnya lalu berpaling kepada Endang Pati Broto. Dan kau, Anger. Siapakah nama ayahmu gadis cilik itu menggeleng kepala keras-keras. Tidak tahu berkerut kening yang sudah putih itu. Ah, cucu-cucuku, mari kita lanjutkan perjalanan. Kalian ikut bersamaku Mim pelajari ilmu. Dunia sedang kacau balau, permusuhan terjadi di mana-mana, perebutan kekuasaan Mim buat orang saling bunuh, Iblis dan setan meraja lelah, lebih baik kalian belajar ilmu bersama kakek di tempat sunyi. Hayo tanpa menanti jawaban kedua orang anak itu, Bagawan Rukmo Seto sudah menyambar tubuh mereka lagi dan di lain saat ia sudah berlari secepat terbang meninggalkan tempat itu, menuju ke timur. Bagawan Rukmo Seto tinggal di Pulau Sempuyang Sunyi. Untuk menyeberang ke Pulau Kosong itu ia menggunakan sebuah perahu yang disembunyikannya di dalam semak-semak di tepi laut selatan baik Joko Wandiro maupun Endang Pati Broto tadinya merasa tidak senang karena merasa dipaksa dan diculik oleh orang tua yang mengaku menjatik kakek mereka itu. Akan tetapi setelah kakek itu memastikan bahwa ayah Joko Wandiro dan ibu Endang Pati Broto kelak pasti akan datang ke situ, mereka berdua merasa terhibur. Hanya anehnya, di antara kedua orang anak itu seakan-akan terdapat rasa saling iri, seakan-akan mereka bersaing dan tidak mau saling mengalah sehingga dia-dia-dia-dia kakek pertapa itu merasa prihatin sekali, juga terheran-heran. Apalagi ketika ia mencoba tingkat mereka, ia mendapat kenyataan bahwa tingkat mereka itu tidak banyak selisihnya, dan memang tidak salah lagi, ilmu yang mereka pelajari adalah ilmu daripadanya, yaitu bayu tantra dan pukulan gelap musti. Maka mulailah ia mengembeleng keduanya dengan ilmu-ilmu yang tinggi, karena kakek yang waspada ini maklum bahwa kedua orang cucunya ini akan hidup dalam jaman yang kacau dan penuh dengan perang. Juga dalam mim pelajari ilmu yang diturunkan kakek itu, kedua orang anak ini selalu berlomba dan bersaing. Namun sifat ini sesungguhnya malah mim buat mereka cepat sekali maju. Sifat tidak mau kalah dan ingin mengatasi yang lain inilah justru mim buat mereka tekun sekali berlatih dan kemajuan yang Mirka peroleh luar biasa sekali. Kurang lebih setahun kemudian semenjak Mirka tinggal bersama bagawan Rukmo Seto, pada suatu senja kakek itu tampak datang mendayung perau ke pulau itu dengan wajah penuh kerut-merut dan sinar matu sayu. Begitu ia mi lompat ke atas pulau, ia segera mi manggil kedua orang cucunya dan masuklah mereka bertiga kedala empondok kecil yang menjadi tempat tinggal mereka. Dua orang anak itu bersila, bersujud di depan kakek ini dengan hati bergelebar. Melihat wajah yang biasanya berseri dan ramah itu kini kelihatan marah dan gelisah, dua orang anak ini dapat menduga pasti telah terjadi hal yang hebat. Cucu-cucuku, aku telah bertemu dengan orang tua kalian dan mereka telah kuberitahu bahwa kalian berada bersamaku, endang pati broto bersorak girang. Ayang, kenapa ibu tidak diajak? Ke sini SSTTTT tanda seru Jokowandiro mincela. Gadis cilik itu menjebi kepadanya dan mengernyitkan hidung mengejek. Sejenak keduanya saling melotot. Bagawan rukmu seto menarik napas panjang. Cucu-cucuku, kalian ini biarpun bukan saudara sekandung, akan tetapit terhitung saudara seperguruan. Mengapa tidak bisa akur dan selalu bercekcok saja dia yang selalu mulai dulu, ayang, kata Jokowandiro. Ah, tidak, ayang. Dia itu anak laki-laki tidak pernah mau mengalah, ah, 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 ah. Kembali keduanya saling pandang mi lotot. Bagawan rukmu seto tersenyum. Kakek ini Mima NG telah menjumpai pujo dan juga telah menjumpai putrinya. Mereka telah mengaku terus terang apa yang terjadi sepuluh tahun yang lalu, maka ia tahu bahwa Jokowandiro sesungguhnya adalah putra wisang jiwo, sedangkan endang pati beroto putri pujo dan karti kosari. Akan tetapi bukan hal ini yang membuat kakek itu pulang dengan wajah keruh. Melainkan apa yang ia lihat dan dengar tentang keadaan di kerajaan kahuripan. Permusuhan menjadi-jadi di antara pangeran tua dan pangeran muda. Kini permusuhan dan persaingan terjadi secara terang-terangan, tidak sembunyi-sembunyi lagi seperti dulu. Bentrokan antara jagoan-jagoan mereka setiap hari terjadi. Para ponggawa terpecah dua, memihak pilihan masing-masing. Juga para adipati di luar kerajaan mulai terpecah-pecah bahkan sudah mulai saling serang sendiri. Perang saudara yang hebat sudah mim bayang, takkan mungkin dapat dicegah laki. Bunuh mim bunuh mulai terjadi. Kedua pihak saling menarik dalam bantuan, orang-orang sakti dan para pertapa yang biasanya bersembunyi di gunung-gunung dan pekerjaannya hanya mengejar ilmu kebatinan dan bertapa mimujikan selamat dan sejahtera bagi dunia dan isinya, kini mulai turun gunung, keluar dari tempat sembunyi masing-masing untuk ikut berlomba mim perebutkan kedudukan kebajikan menyuram, kekuasaan iblis dan setan menonjol. Dan kini, di depan matanya sendiri, dua orang anak kecil yang masih bersih peikiran dan hatinya, agaknya tidak terluput pula dari pengaruh hawa jahat yang meraja Layla menguasai dunia. Ia lalu menggerakkan tangannya, merangkul kedua orang anak itu di kanan-kiri. Endang Pati Broto, kau adalah cucuku. Ibumu itu putri tunggalku. Oleh karena itu engkau harus taat kepadaku. Dan kau, Joko Wandiro, biarpun bukan keluarga, namun sama saja. Kau cucu muridku dan aku pun sayang kepadamu. Kalian ini ada hubungan keluarga seperguruan, oleh karena itu sama sekali tidak boleh bermusuhan. Kelak kalian harus bantu-mem bantu tidak boleh berselisih dan bermusuhan. Ketahuilah, dunia sedang kacau dan tenaga kalian kelak amatlah dibutuhkan untuk mim bantu para dewa Tami memulihkan ketentraman. Kini orang-orang jahat yang memiliki kesaktian luar biasa sedang meraja Layla, oleh karena itu kalian harus tekun belajar di sini. Marilah, cucu-cucuku, mari ikut denganku. Ada semacam rahasia yang harus sekarang juga ku beritahukan kalian sebelum terlambat. Mari kalian ikut denganku, keluarlah mereka bertiga dari dalam pondok. Hari telah senja dan matahari telah bersembunyi di langit barat, hanya tinggal cahaya layung, merah kekuningan, yang masih menerangi sebagian permukaan bumi bagian barat. Bagawan Rukmo Seto menggandeng tangan endang pati beroto di kiri sedangkan Joko Wandiro berada di kanannya. Mereka berjalan perlahan menuju ke barat, menuju ke sinar layung kemerahan, mendekati pantai pulau sebelah barat yang ditumbuhi pandaneri. Setelah mereka tiba dekat pandan yang memenuhi tempat itu, terdengar suara keras dan burung-burung camal yang menjadikan tempat itu sebagai sarang, beterbangan sambil mengeluarkan suara hiruk pikuk, agaknya marah karena tempat mirka terganggu. Akan tetapi bagawan Rukmo Seto terus mengajak mereka menyelinap di antara pandan-pandan yang tebal dan akhirnya mereka tiba di depan sebuah guha kecil yang tersembunyi di antara pandan. Cucu-cucuku, di tempat ini tersimpan sebuah benda yang pada saat sekarang ini dijadikan perebutan semua manusia di dunia. Kalau ada yang tahu bahwa benda ini berada di sini, hem, agaknya nyawa kita akan terancam bahaya maut, ih, benda apakah itu, yang benda apakah yang dan mengapa yang menyimpannya di sini tanya pula Joko Wandiro. Kakek itu menarik kedua orang cucunya duduk di atas batu depan guha, lalu bercerita. Dengarlah baik-baik, cucuku. Hanya kepada kalianlah aku mempercayakan benda ini, dan hanya kepada kalianlah aku mempertaruhkan kepercayaanku. Ketahuilah, Kerajaan Mataram yang kemudian disebut Kerajaan Medang dan kini disebut Kahuripan, memiliki sebuah pusaka yang menjadi lambang kejayaan kerajaan. Apabila pusaka itu lenyap dari kerajaan, hal itu berarti bahwa kerajaan akan menyuram, berarti akan terjadi perang dan perebutan kekuasaan. Dahulu beberapa kali pusaka itu lenyap dan akibatnya memang hebat. Belum lama ini, pusaka itu lenyap pula tercuri oleh orang jahat, dan inilah sebabnya mengapa kini Kerajaan Kahuripan mulai menyuram dan mulailah terjadi perebutan kekuasaan antara pangeran tua dan pangeran muda. Tidak itu saja, malah orang-orang cerdik pandai mulai berlomba untuk mencari dan memperebutkan benda keramat itu, oleh karena sesungguhnya benda itu luar biasa sekali, siapa yang memilikinya menjadi seorang yang paling sakti dan mempunyai wahyu mahkota, berhak menjadi raja. Secara kebetulan sekali, pusaka itu terjatuh ke dalam tanganku, ketika dibawa lari penjahat dan ku simpan di sini, airiah tanda seru hebat tanda seru hi em em, mengapa kalian ribut-ribut kakek itu mi mandang tajam? Oh, tidak, eyang. Hanya, kalau begitu tentu eyang berhak menjadi raja kata endang pati beroto. Kakek itu tertawa. Tidakkah, cucuku? Aku seorang yang masih setia kepada Seng Prabu di Kahuripan. Seng Prabu sendiri mengundurkan diri tidak suka lagi menjadi raja dan kini menjadi pertapa, masa aku seorang pendek tak ingin menjadi raja? Tidak. Hanya aku merasa prihatin menyaksikan keadaan perebutan kekuasaan itu. Kalau mereka itu tahu bahwa pusaka berada di sini, sudah pasti mereka akan memperebutkannya dan keadaan akan menjadi let ih geger lagi. Aku sudah tua, aku tidak ingin menduduki kemuliaan, bahkan tidak ingin aku terseret ke dalam urusan-urusan kerajaan. Akan tetapi kalian adalah orang-orang muda yang harus mengisi hidup kalian dengan Dharma sebagai keturunan Satria dan Pertapa. Oleh karena itulah, kalian akan kugembleng di pulau ini dan pusaka itu kuserahkan kepada kalian. Kelak harus kalian yang mengembalikan pusaka itu ke kerajaan, akan tetapi harus kalian kembalikan kepada seorang raja yang benar-benar bijaksana. Karena sekali pusaka itu terjatuh ke dalam tangan Raja Lalim, rakyat tentu akan celakalah. Joko Van Diro adalah seorang yang cerdik. Eh yang, mengapa yang mengajak aku dan Endang sekarang ke tempat ini? Kami berdua masih kecil, bagaimana mampu mi lindungi pusaka itu? Ataukah, eh yang mengajak kami hanya agar mengetahui tempatnya saja bagawan rukmu seto mengelus kepala Joko Van Diro? Kau benar. Bukan hanya untuk mengetahui tempatnya, mi lainkan akan kuberikan sekarang juga, sekarang tanda tanya Endang Pati Broto bersorak, girang dan kaget. Bagawan rukmu seto mengcingguk-angguk dan mengelus jenggotnya. Orang-orang di dunia hitam sudah mulai tahu akan tempat persembunyianku ini dan mulai curiga. Tak lama lagi tentu mereka akan mencari ke sini dan akan mi maksaku mengaku. Oleh karena itu, biarlah pusaka itu kuberikan kepada kalian berdua karena mereka tentu tidak akan mengira bahwa pusaka yang sepenting itu kuberikan kepada dua orang anak kecil. Aku hanya bertindak menurutkan naluri, dan agaknya dewa tayang mi memberi petunjuk kepadaku, cuku-cucuku, kakek itu lalu merangkak mi masuki guha kecil itu dan tak lama kemudian ia sudah keluar lagi mi bawa sebuah bungkusan kain kuning. Dua orang anak itu duduk bersila dan mi mandang dengan metu, terbelalak. Apalagi ketika kakek itu mim buka bungkusan kain kuning, endang pati broto berseru girang. Golek kencono, boneka emas. Aduh bagusnya. Eyang, berikan aku saja begawan krukmu seto tertawa, akan tetapi tiba-tiba ia mi mandang ke sekelilingnya seperti orang ketakutan. Kalian mendengar sesuatu tadi dua orang anak itu menggeleng kepala. Adapun Joko Wandiro merasa kecewa karena kiranya pusaka itu hanyalah sebuah boneka emas, mainan seorang anak kaperempuan. Pusaka ini maca em dua, katanya berbisik, karena itu akan ku jadikan dua dan seorang menyimpan sebuah. Cucuku endang, kau boleh mi milih. Nah, kau terimalah ini dan kau pilih, yang mana kau suka, endang pati broto menerima patung kencana itu, mi mutar-mutar dan mi miriksa meriksa lalu tanpa ia sengaja tangan kanannya kena cabut gagang keris di sebelah bawah. Sinar yang menggiriskan hati berkelebat ketika keris pusaka brojol wuk tercabut. Aku pilih ini, yang tanda seru endang pati broto berseru girang dan gadis cilik ini mi lemparkan patung emas yang menjadi warangka itu ke arah Joko Wandiro. Joko menerima dan bibirnya cemberut. Untuk apa sebuah patung emas bagi seorang anak laki-laki ya mi mandang ke arah keris di tangan endang pati broto dengan penuh kagum dan ingin. Juga bagawan rukmu seto mi mandang anak perempuan itu dengan tercengang. Dia terheran-heran mengapa anak itu mi megang keris sedemikian cocok, seakan-akan memang keris itu sudah sejak dahulu dikenalnya. Keris itu memang bukan keris besar, hanya keris tanpa ganja seperti sebuah keris biasa, akan tetapi begitu digerakan sedikit saja keluarlah sinar yang aneh. Ketika kakek itu menoleh ke arah Joko Wandiro, ia mi lihat anak laki-laki itu mi mandangi patung. Anak ini dapat mi bawa diri, pikirnya. Ia tahu bahwa anak ini kecewa mendapat bagian patung, akan tetapi sama sekali tidak diperlihatkan. Joko, benda di tanganmu itu bukanlah benda biasa. Itulah benda keramat yang menjadi pujaan sekalian raja di Mataram dahulu. Sekarang dengarlah kalian baik-baik. Kedua pusaka itu seharusnya menjadi satu. Patung itu merupakan warangka atau tempat pusaka di tangan endang itu. Dan pusaka itu adalah pusaka Mataram yang menjadi lambang kemakmuran Mataram. Kini kerajaan sedang kacau balau. Orang-orang jahat memperebutkan kedudukan dan saling berlomba mendapatkan singgah sana. Oleh karena itulah belum waktunya pusaka ini kembali ke Mataram. Maka aku sengaja memberikan kepada kalian berdua dengan dipisah, agar tidak mudah kedua-duanya jatuh ke tangan orang jahat. Endang dan kau Joko. Setelah pusaka ini berada di tangan kalian, sekarang juga kalian harus mencari tempat persembunyian. Kalian harus sembunyikan pusaka-pusaka itu di tempat yang aman, yang hanya kalian saja yang mengetahui. Dan ingat, biarpun nyawa kalian terancam, jangan sekali-kali kalian beritahukan kepada orang lain tentang pusaka itu. Kalian adalah cucu-cucuku, maka aku mempercayakan pusaka ini kepada kalian. Dapatkah kalian ku percaya aku akan melindungi pusaka ini dengan nyawaku? E yang ngendang pati broto berkata sambil mainkan keris itu. Ia cekatan dan lincah sehingga ketika ia menggerakkan kerisnya tampak sinar berkilauan dan terdengar suara seperti halilintar. Saya akan mentaati perintah E yang guru, jawab Joko Wandiro, bagus, kalau begitu sekarang juga kalian lekas pergi menyembunyikan pusaka-pusaka itu. Aku menanti di sini, tanpa menanti perintah dua kali karena anak-anak itu memang cerdik dan tahu bahwa pusaka-pusaka di tangan mereka itu amat diingini orang-orang jahat di dunia. Joko Wandiro dan endang pati broto berlari pergi, seorang ke barat seorang ke timur. Joko Wandiro tiba di tepi pulau itu yang penuh batu karang dan di situ terdapat banyak guha-guha batu. Akan tetapi guha itu demikian banyaknya dan bentuknya serupa. Bagaimana kalau kelak ia lupa lagi? Pula, tempat seperti ini malah mencurigakan orang. Ia harus menyembunyikan patung kecil itu di tempat yang tidak disangka-sangka orang, pikirnya. Akan tetapi di mana? Tiba-tiba wajahnya yang tampan berseri ketika ia memandang kepada sebatang pohon randu yang besar. Pulau ini kosong, tidak ditinggali orang. Andai kata ada orang di pulau itu membutuhkan kayu, tak mungkin susah-susah menebang pohon besar ini, pikirnya. Banyak terdapat kayu di sekitar tempat itu, tinggal ambil saja. Pula, kayu randu adalah kayu yang lemah, tidak baik untuk dibuat apapun, kurang kuat. Joko Wandiro lalu mengambil sebuah batu yang tajam runcing dan dengan senjata ini naiklah ia ke atas pohon randu. Di ujung batangnya yang paling atas, ia mulai membuat lubang dengan batu itu, dengan perlahan-lahan dan hati-hati. Karena kayu randu memang tidak keras, akhirnya ia berhasil membuat sebuah lubang cukup besar dan disembunyikannya patung emas itu ke dalam lubang yang segera ia tutup dengan kulit kayu randu yang tadi ia buka. Tempat yang amat aman dan tak seorang pun manusia akan menyangka bahwa di dalam batang randu itu terdapat sebuah pusaka yang dijadikan rebutan orang sedunia. Girang sekali hati Joko Wandiro. Akan tetapi ketika ia membuang batu tajam itu dan mulai merayap turun, tiba-tiba kakinya terasa sakit bukan main dan dapat dibayangkan betapa kagetnya ketika betisnya itu dililit seekor ular hijau sebesar ibu jari kaki yang menggigit ungkaknya. Ia berteriak dan pegangannya pada pohon terlepas, tubuhnya roboh terguling. Ia memegang tubuh ular itu dan merenggutkannya dari kaki, akan tetapi ular yang berwarna hijau itu membelit tangannya dan kini malah menggigit pergelangan tangannya. Seluruh tubuhnya terasa panas dan sakit-sakit, aduh, ayang, jelaka ia berlari, dan dalam marahnya karena ular itu tidak dapat ia lepaskan dari lengan, ia pun lalu menggigit leher ular hijau itu. Belum jauh ia berlari, tubuhnya sudah terguling roboh dan ia pingsan. Ular itu masih menggigit pergelangan lengannya, akan tetapi ia sendiri pun masih menggigit leher ular itu sampai hampir putus. Sambil menggigit Joko Wandiro mengisap dan mengisap terus saking marah dan bencinya sehingga tanpa ia sadari ia telah minum darah ular, darah berikut racun ular yang terasa manis. Sementara itu, Endang Pati Broto juga kebingungan ketika ia tiba di pantai timur. Pantai sebelah ini amat indah, penuh rumput dan terdapat beberapa belas batang pohon nyiur yang tinggi-tinggi. Kemana ia harus menyembunyikan sebatang keris itu? Ditanam dalam tanah? Hanya itulah Carey yang ia ketahui. Ia memilih sebatang pohon yang paling besar, kemudian mulailah ia menggali tanah, mempergunakan keris pusaka itu. Agaknya para tokoh sakti di empat penjuru dunia akan meringis kalau melihat betapa pusaka yang mereka impi-impikan itu kini dipakai menggali tanah oleh seorang anak kecil, seakan-akan pusaka itu hanyalah sebatang pisau dapur saja. Mendadak Endang Pati Broto terkejut. Hampir saja kepalanya tertimpa kelapa yang berjatuhan dari atas. Ia menengok ke atas dan alangkah kagetnya ketika melihat betapa buah-buah kelapa dari batang itu rontok semua dan daunnya menjatik kering, juga batang kelapa menjatik kering sama sekali. Ia tidak tahu bahwa pohon kelapa itu tidak kuat menerima hawa mujijat keris pusaka yang menggali tanah di bawahnya. Hi, bocah hayu, kau sedang apa di situ Endang Pati Broto kaget seperti disengat kalah jengking. Ia tersentak dan mencelat berdiri, menyembunyikan keris di belakang tubuhnya sambil mimandang. Kiranya, tanpa ia ketahui, ada sebuah perahu menderat tak jauh dari tempat itu. Sebuah perahu kecil yang ditumpangi dua orang laki-laki yang mimandangnya sambil menyeringai menikutkan. Seorang di antara mereka masih muda, mukanya pucat matanya juling. Yang kedua sudah agak tua, akan tetapi mukanya kasar bercambang bauk dan matanya melotot seperti hendak mi loncat keluar dari tempatnya. Endang Pati Broto mundur-mundur, tetap menyembunyikan kerisnya di belakang tubuh sambil mimandang mereka yang mi loncat ke darat. Hahaha, masih kecil sudah cantik jelita. Eh, cahayu, apakah kau anak peri penjaga pulau kosong ini kata si mukapucat dengan sikap ceriwis sekali. Mari beripamanmu cium selamat datang, ya jangan main main, siapa tahu dia itu keluarganya. Eh, genduk, sebutan anak perempuan, tahukah kau di mana rumah bapak resi bergowo endang Pati Broto hanya menggeleng dan sepasang matanya yang lebar dan bening itu memandang tak pernah berkedip. Dua orang itu masing-masing mim bawa golok besar yang diselitkan di pinggang dan sikap mereka itu jelas mim bayangkan watak yang kasar dan kejam. Anak manis, kau tinggal bersama siapa di pulau ini? Mana ibumu? Wah, ibumu tentu masih muda dan cantik. Hehehe si juling berkata, lagi sambil mendekati, Adi Wirawa, jangan lupakan tugas kita. Kita di sini menyelidik, bukan bersenang-senang si cambang bauk menegur. Ah, kakang, bekerja saja tanpa senang-senang, mim bosankan. Anak ini manis sekali, ibunya tentu cantik. Biar kugendong dia dan kita ajak dia pulang, siapa tahu di rumahnya kita bisa bertemu dengan resi bergowo, hahaha. Hayo, nduk ecah ayo, mari kugendong. Di upah cium, ya ia mendesak maju. Endang Pati Broto masih mundur-mundur dan tangannya disembunyikan di belakang tubuh. Ketika si juling itu menubruk maju sambil tertawa-tawa, tiba-tiba dengan gerakan gesit endang Pati Broto miringkan tubuh, tangan kanannya menyambar ke depan laksana kilat cepatnya. Aduh, mati aku tanda seru si juling itu terjengkang, menggelapar seperti seekor ayam dipotong lehernya, berkelojotan menggeliat-geliat kemudian tak bergerak lagi, tubuhnya kering dan hangus, mati seketika. Temannya berdiri terbelalak, matanya yang lebar itu makin lebar lagi dan kumisnya yang tebal menggetar-getar. Ia memandang anak perempuan itu dengan heran dan marah. Anak itu paling banyak berusia 10 atau 11 tahun, dengan sebatang keris di tangan, bagaimana dapat memunuh temannya? Dan mengapa temannya itu tidak kelihatan terluka, akan tetapi mati sedemikian mengerikan, bajunya hangus semua, kulitnya juga hangus dan kering? Akan tetapi kemarahannya meluap-luap dan ia sudah mencabut geloknya yang lebar dan besar. Bocah Keparat Bocah setan tanda seru ia menerjang dengan geloknya, lupa bahwa yang dihadapinya hanyalah seorang anak perempuan kecil. Namun Endang Pati Broto adalah seorang bocah gemblengan yang sejak kecil sudah melatih diri dengan ilmu silat tinggi. Melihat gelok itu berkelebat menerjangnya, ia cepat terangginas melompat ke samping sambil menggerakkan tangan kanan menyampok dari kanan. Teranggak tanda seru si berwok menjerit kaget karena goloknya telah patah menjadi empat potong. Begitu bertemu dengan keris di tangan anak itu dan sebelum ia tahu apa yang terjadi, kedua kakinya sudah lumpuh ketika keris itu mengeluarkan cahaya sehingga ia tidak mampu bergerak laki. Sepasang matu yang lebar dari si berwok itu terbelalak ketakutan, mulutnya terbuka tanpa dapat mengeluarkan suara, hanya kedua tangannya menolak seolah-olah dengan gerakan itu ia akan dapat melindungi tubuhnya. Akan tetapi benda bercahaya itu tetap saja datang menyentuh dadanya. Aru-ugah hanya keluhan ini yang keluar dari mulutnya karena ia pun mengalami nasib seperti si juling, tubuhnya menjadi kering dan hangus, mati seketika. Sejenak endang pati broto berdiri tercengang. Keris pusaka brojol luwuk masih berada di tangan kanannya. Sedikit pun tidak ada tanda darah di ujung keris itu. Anak perempuan yang baru berusia 10 tahun lebih ini sedikit pun tidak merasa ngeri bahwa tangannya telah membunuh dua orang lagi. Setahun yang lalu, ketika ia dan Joko Wandiro dihadang perampok-perampok, ia pun dengan berani telah melukai dan membunuh dua orang perampok. Akan tetapi sekarang lain lagi. Ia melihat betapa ampuh dan hebatnya keris di tangannya dan ia tercengang. Keris itu seakan-akan hidup kalau ia berhadapan dengan musuh, seakan-akan dapat bergerak sendiri dan sedikit menyentuh tubuh. Lawan saja sudah cukup membuat lawan roboh tewas dalam keadaan mengerikan, yaitu hangus dan kering. Di dalam hatinya, endang pati broto merasa girang bukan main, akan tetapi juga khawatir. Ia girang bahwa setelah setahun menerima gemblengan eyangnya, kini dalam menghadapi dua orang lawan itu gerakannya tidak ragu-ragu dan ia merasa betapa mudah mengalahkan lawan. Girang pula bahwa ia telah memiliki keris pusaka yang ampuhnya menggiriskan. Geli hatinya kalau teringat olehnya betapa Joko Wandiro mendapatkan bagi on patung kencana. Teringat akan ini, endang pati broto tersenyum geli. Biarlah Joko Wandiro mencari setendang dan menggendong goleka kencana itu dan bertemang meninabobokan. Alangkah lucunya. Akan tetapi hatinya khawatir melihat dua orang lawan yang sudah hangus tubuhnya itu. Eyangnya tentu akan marah bukan main. Kata eyangnya, pusaka itu adalah pusaka keraton mataram yang ampuh dan terpuja. Kalau eyangnya melihat ia menggunakan pusaka itu untuk membunuh dua orang, tentu eyangnya akan marah. Selain itu, kemana ia dapat menyimpan pusaka keris di tangannya? Pusaka ini luar biasa ampuhnya dan sekarang taulah ia bahwa saking ampuhnya, pohon nyiur tadi seketika menjatik kering dan mati ketika ia hendak mengubur keris itu di bawah pohon. Ia memandang keris di tangannya itu penuh perhatian. Kalau dilihat sepintas lalu, keris pusaka ini tidaklah amat aneh. Keris biasa saja berlekuk tuju dan berwarna abu-abu. Akan tetapi karena tahu akan keampuhannya yang sudah terbukti, maka teimbul rasa sayang besar sekali dalam hati anak itu dan ia mendekap keris itu di depan dadanya yang mulai membayangkan bagian menonjol. Tidakkah, kata hatinya. Keris ini tidak akan ku tinggalkan, akan ku simpan bersamaku, ku bawa selalu. Aku harus pergi dari sini, kalau eyang marah melihat dua mayat ini kemudian minta kembali keris pusaka, aku rugi. Lebih baik aku pergi dan mencari ibu. Ibu tentu akan banggami lihat keris ini pikiran ini datang sekonyong-konyong dalam benaknya ketika endang pati broto melihat perahu yang ditumpangi dua orang tadi. Kesempatan baik baginya untuk pergi. Tanpa ragu-ragu lagi ia menyembunyikan keris pusaka di balik kembennya, kemudian lari menghampiri perahu dan mendorongnya ke tengah melawan ombak. Semenjak kecil sudah biasa dia bersama ibunya bermain-main dengan ombak laut yang jauh lepih besar daripada ombaka di pantai pulau ini, dan bermain perahu tentu saja merupakan permainan sehari-hari baginya. Setelah berhasil mi lalui bebih ombak yang mi mecah di pantai, peraunya mulai mi laju ke tengah samudera dalam penyeberangan menuju ke daratan. Kakang Mas Pujo Tanda Seru Pujo yang sedang duduk termenung di depan pondoknya, terkejut. Pikirannya sedang sibuk, hatinya gelisah. Pertemuannya dengan Kartiko Sari beberapa hari yang lalu mendatangkan bermaca emperasaan kepadanya. Rasa cinta, sesal, duka, dan kecewa, namun ada juga harapan yang membuatnya gembira. Istrinya masih hidup, masih mencintanya. Hal ini mudah saja ia duga, karena bukankah cinta kasih itu terpancar jelas dari pandang matanya. Namun kegembiraan dan harapan untuk lak dapat bersatu dengan istrinya terganggu bermaca em-maca em kenyataan musuh besar mereka, si laknat yang melakukan perbuatan terkutuk terhadap istrinya di Malem Jahana em di Guha Siluman itu, belum terbalas. Bahkan mengetahuinya siapapun belum. Bukan wisang jiwo inilah yang membuat hatinya risau dan gelisah. Kalau bukan wisang jiwo, berarti dosa putra Adipati itu tidaklah sebesar yang disangka sebelumnya. Dan dia sudah himi imbalas dengan hebat. Sudah menculik putranya, dan mim buat istrinya gila diam-diam rasa sesal menyusupi perasaan hati pujo. Semua ini ditambah lagi dengan kenyataan bahwa sudah sepekan ini Joko Wandiro yang ia suruh mencari kuda di dusun belum juga datang. Ia merasa gelisah dan mengambil keputusan untuk menyusul dan mencarinya kalau hari ini belum juga peulang anak itu. Anak wisai jiwo yang diculiknya, akan tetapi anak yang ia sayang sebagai murid, bahkan seperti telah menjadi putranya sendiri. Suara wanita Mi manggilnya itu benar-benar mengejutkannya, akan tetapi juga sejenak wajahnya berseri karena timbul harapannya bahwa Kartiko Sari akhirnya datang kepadanya. Akan tetapi setelah menengok, ia cepat bangkit berdiri dengan wajah terheran-heran. Wanita Mi manggilnya tadi, seorang wanita yang cantik manis, akan tetapi sama sekali bukanlah istrinya. Bukan Kartiko Sari. Usianya Mi mangg sebaya, mungkin hanya 2-3 tahun lebih muda daripada Kartiko Sari. Wajahnya manis, pandang matanya tajam, tubuhnya ramping padat, akan tetapi pada saat itu air matu, turun Mi ngalir di sepanjang kedua pipinya. Anda siapakah tanda tanya? Akhirnya Pujo dapat bertanya sambil Mi langkah maju. Wanita itu terisak, mengusap air matu dengan tangan kirinya. Akan tetapi hanya sebentar karena ia sudah dapat menguasai perasaannya kembali. Air matanya tidak mengucur lagi ketika ia mengangkat mukanya yang menjadi kemerahan dan menatap wajah Pujo dengan pandang matah, tajam. Kakang Mas Pujo, 10 tahun lamanya aku mencari-carimu. Setelah kini bertemu engkau tidak mengenai LKULAKI. Alangkah pahitnya kenyataan ini. Kakang Mas Pujo, kelirukah penilaian ku dalam hati tentang dirimu. Bukankah engkau seorang laki-laki jantan yang tidak akan mengingkari semua perbuatanmu, seorang satria yang berani mempertanggungjawabkan perbuatannya? Kakang Mas, lupakah kau kepadaku, kepada Roro Luhito tanda tanya ia terisak lagi dan beberapa butir air matu bertitik ke atas pipi. Pujo teringat. Pantah saja tadi serasa pernah ia melihat wanita ini. Akan tetapi mengapa seperti itu sikapnya dan seperti itu pula bicaranya? Pujo mengerutkan kening dan menduga-duga akan tetapi tetap tidak dapat mengerti. Ia mengangguk dan berkata, ah, teringat aku sekarang. Engkau Roro Luhito putri Seng Adipati di selo penangkep yang dulu ikut pula mengepungku, bukan? Akan tetapi apa artinya semua ucapanmu tadi seketika berhenti tangis wanita itu? Kedua matanya yang masih berkaca-kaca, mi masah, itu terbelalak mi mandang. Metu yang indah dan bening. Mulut yang mungil itu bergerak-gerak ketika giginya menggigit-gigit bibir bawah. Bibir yang berkulit tipis, merah dan penuh. Kedua tangan diangkat ke peinggang, mengepal dan jarinya mirmas remas. Jari-jari kecil meruncing. Terima kasih telah menonton!